JET TEMPUR IDF KEPUNG DAN USIR PAKSA PESAWAT KARGO IRAN YANG DIDUGA BAWA SENJATA HISBULAH KESURIAH Angkatan Udara Israel dilaporkan mengusir paksa pesawat kargo Iran yang diduga membawa senjata untuk milisi Hisbullah di Lebanon. Sebelumnya pesawat tersebut dijadwalkan akan mendarat di Suriah. Yediot Ahronoth pada minggu 1 Desember melaporkan bahwa jet tempur Israel awalnya bermanuver guna memberi ancaman terhadap pesawat Iran. Dimana jet tempur Israel sengaja berputar-putar di dekat pesawat Iran. IDF mengancam akan menembak jatuh pesawat tersebut jika tak mengindahkan peringatannya. Hingga akhirnya pesawat Iran balik arah menuju ke timur dan menjauhi wilayah tersebut. Israel mengklaim operasi tersebut sebagai bagian dari mematuhi perjanjian gencatan senjata di Lebanon. Dalam surat perjanjian itu menyatakan bahwa AS dan Israel berjanji melawan aktivitas Iran yang mengganggu stabilitas di Lebanon. Termasuk mencegah transfer senjata, pasukan dan materi lainnya dari wilayah Iran. Di sisi lain, IDF terus beroperasi di Lebanon. Militer Israel berdali serangan dilakukan karena posisinya terancam. IDF mengklaim pasukan terjun payung dari Brigada ke-98 mengidentifikasi pria bersenjata di dekat gereja di Lebanon Selatan. Israel menuding gereja tersebut sebagai infrastruktur Hisbullah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.